Simpang Susun Semanggi adalah jembatan lengkung terpanjang di Indonesia dengan panjang total 1,6 km yang diharapkan mampu mengurai kemacetan di kawasan Semanggi. Rencananya Simpang Susun Semanggi akan mulai diuji cobakan pada bulan Juli. Dinas Bina Marga DKI terus mengebut proyek jalan layang Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan. Dengan tersambungnya jembatan layang berbentuk melingkar ini, pekerjaan krusial struktur jembatan Simpang Susun Semanggi di atas kedua ram Semanggi sudah diselesaikan. Petugas tinggal menyelesaikan pekerjaan di bagian on-off ram Semanggi, parafet, pelapisan hot mic, dan pengembalian kondisi taman Semanggi. Dua flyover yang melingkar di Simpang Susun Semanggi tersusun dari 333 segmental box girder yang telah dicetak untuk kemudian disusun. Open traffic di Simpang Susun Semanggi akan dilakukan sekitar bulan Juli mendatang. Simpang Susun Semanggi merupakan jembatan lengkung terpanjang di Indonesia dengan panjang total 1,6 km yang terdiri atas dua ram. Ram pertama menghubungkan Grogo menuju Blok M, sedangkan ram kedua menghubungkan Cawang menuju Bundaran Hotel Indonesia. Proyek yang memakan biaya Rp345 miliar ini diprediksi mengurangi kemacetan lalu lintas di kawasan Semanggi hingga 40%. Simpang Susun Semanggi rencananya akan diresmikan bulan Juli atau paling lambat Agustus 2017 mendatang, yang rencananya akan diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Tim Liputan Berita 1 Jakarta